hai hai guys Assalamualaikum ketemu lagi dengan aku Wahyu Puspita Wati di channel YouTube aku Puspita Craft hari ini kita akan mengaplikasikan sulaman yang kita buat kemarin ya ini dibuat cover dari tempat HP ini ya tempat HP lama saya yang HPnya udah enggak tahu rusak box ini sangat tebel enak guys jadi saya kalau dibuang ya kok dibiarkan gini aja kelihatan mereknya juga jadi lebih baik di cover pakai sulaman seperti ini misalnya tutupnya aja gitu ya Nah itu kan jadi lebih bernilai gitu karena sayang guys ini kotaknya sangat bagus kokoh gitu apa manti mau buat tempat permen atau untuk atk apa pensil ballpoint kayak gitu-gitu atau apa berbagai macam fungsinya lah terserah gitu cuman dengan ditambah cover sulaman ini akan lebih lebih bagus lebih ini lebih cantik lagi Oke sekarang kita mulai aja ya bahan-bahan yang kita butuhkan itu busa busanya ini kebetulan tipis banget tapi yang ada cuman ini ya guys kayak gini mungkin dua mili ya sebenarnya satu senti atau 8 mili itu bagus lebih ini ya cuman adanya ini enggak papa box ini sendiri busa kain yang akan ditempelkan kemudian kita ini ukuran 4 cm tiga setengah jadi untuk menutup pinggir-pinggirnya demikian juga dengan ini untuk variasi kemudian biasa lem tembak lemnya gunting ya guys ini jadi ayo kita mulai let's go ini jadi pertama yang kita lakukan guys itu kita tempelkan busa ini ya ke atas dari materi yang akan kita tempelin dengan sulaman tadi ya ini sudah sudah saya ukur pas dengan ini ya terus kita nggak perlu menempel ke semua sisinya mungkin ininya aja ya sini aja tengah ini aja ya kayak gitu nah seperti ini jadi nggak perlu semua keseluruhannya kita cover mungkin di sini di sini juga bisa dia sebagian sebagian aja kayak gini kemudian kita akan menempelkan ini guys seperti ini tapi kita lihat belakang dulu supaya bisa sejajar gitu ya lihat belakangnya pas atau enggak miring atau enggak gitu ya jadi ukuran daripada ini harus lebih besar ya guys ya lebih besar dari tutup ukuran tutup atas ini jadi seperti ini nanti ini ya nanti di sini kita lapisi sama pita gitu jadi sama pita gitu jadi seperti ini ini mungkin udah sama harus sentring gitu ya guys ya ini harus sentring kemudian kita lem dulu guys supaya nggak kemana-mana itu kita lem dulu kayak gini ya ini memang agak ini nggak papa agak apa-apa agak agak berkerut-kerut karena belum listrik kak ya cuman dia nanti akan maafkan sendiri kok sini ya ya kemudian kita tempel di sini dulu guys ya Oh ya kita ini dulu guys apa namanya kita kunting dulu pojok-pocoknya seperti ini ya guys ya Oh ya supaya nanti enak ini ya nanti kita potong pas-pas nah ini 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 kemudian yang akan kita tempel adalah yang panjang ini dulu ini nanti kita akan masukkan ke dalam sini gitu guys Oke kita praktekkan aja ya kita tempel lem ini nah sini nggak papa ini nanti nanti di cover nanti ya sama pital yang ini yang yang selamat menikmati selamat menikmati ini merek-merek otaknya abaikan ya guys karena saya hanya ingin menempelkan bukan memperlihatkan mereknya kemudian kita tempel ini ini udah hampir selesai guys jadi barang-barang gak kepakai gitu itu bisa kita daur ulang menjadi karya seni yang indah ya guys ini bisa diaplikasikan juga ke toples ke ya aneka macam lah kelas begini yang kemarin saya buat untuk apa yang udah guna kemarin itu salah satunya adalah dengan cara seperti ini guys nah itu tuh sebenernya dikinikan aja udah cantik sebenernya apa dengan tapi ini enggak sih ini enggak apa-apa cover dengan tapi saya kira ini dengan ini udah bagus ya kita kecil ini untuk ini supaya tidak terlihat jahitan untuk menutup jahitan jahitan gini guys oke yang kecil aja ya guys ya kadang-kadang kita harus coba-coba-coba gitu untuk menemukan ini yang bagus yang mana gitu ini seperti ini guys jadi ininya enggak kelihatan yang jelek-jeleknya ini loh guys seperti itu kita lem pelan-pelan satu sisi demi sisi gini karena lem ini tidak bisa menunggu terlalu lama ya biar bisa cepat cepat ini cepat langsung mengering gitu mengeras dia jadi jangan terlalu panjang kalau yang ini baru pemula ya pada yang udah biasa kita bisa agak panjangan gitu kayak ngebut gitu bisa cuman kalau ini nah ini kan bisa iseng-iseng di rumah gitu sulam-sulam apa yang barang-barang yang kira-kira udah enggak kepake tapi bisa didaur ulang nah seperti ini nah seperti ini 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 kan kurang ini ya guys terlalu apa terlalu panjang ini yang ini tadi bisa kita gunting ya ini ya ini ya ini mungkin ada enggak ini agak memanjat kesini enggak papa enggak lulus yang penting jadinya tetap keren itu banyak sekali bisa kita kerjakan di rumah itu guys benernya Hai mau ini barang-barang nggak kepake tuh dihias kembali lagi sekarang kan ini yang bekerja di rumah jadi mungkin tidak se-apa padat ketika kira di kantor Hai itu nah jadi jenis seperti ini tadi tiba-tiba gitu ini buat apa ya saya memang apa box-box HP itu sangat suka guys kan dia sangat koko jadi kalau misalnya HPnya udah rusak atau udah nggak bisa dipakai lagi saya sayang untuk membuangnya itu saya pakai untuk ini bisa untuk tempat apa aja seperti ini guys nah ini udah terkape rapi semua ya nih kalau di sini banyak masih ada ini bisa diulang gitu ke terus di sini guys supaya enggak bertiras ini dengan cara gileng dikit aja Hai hati dilem kayak gini jadi serikalah guys gitu kan ini repot juga kode ini pojok-pojokan pojok-pojokan yang tadi kita lipat tadi ini ini box kita guys menjadi suatu yang lebih bernilai gitu daripada hanya sekedar box tadi yang tidak berfungsi gitu kita bisa nah seperti ini aku bisa tahu apa aja lem lah kita lah kalau guna cukup ya lebih kecil mungkin bisa kayak gini ya terus kita tutup Nah ya jelas seperti ini keren kan Nah selamat mencoba di rumah kalau ada komen bisa di eh ini kan di kolom komentar ya nanti saya bisa jawab gitu kalau ada pertanyaan nah terima kasih sudah menonton sudah meluangkan waktunya untuk menonton Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah inilah hasil kita guys box serbaguna by Puspita craft